Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Dilo Angkasa Kita melanjutkan kembali ya Bahasa metabolisme karbohidrat Kali ini kita masuk langsung Ke jalur gluconeogenesis Ketika kita bahas gluconeogenesis Gluconeogenesis kawan-kawan Yang sampai ketukar dengan glikogenesis Keduanya sama saja menghasilkan glukosa Kalau kita bahas sedikit ya Glikogenesis itu adalah pemecahan dari glikogen Yang merupakan simpanan glukosa tubuh Yang ada di otak maupun di hati Seperti itu yang utama ya Kemudian menjadi glukosa Nah gluconeogenesis Pembentukan dari bahan-bahan lain Selain karbohidrat Seperti itu menjadi glukosa Jadi hasil akhirnya itu sama-sama dengan Sama-sama glukosa Jadi mereka sama dong Ya betul Sama hasil akhirnya adalah glukosa Tetapi mereka hal yang berbeda Analoginya kawan-kawan Glikogenesis itu Ibarat kita menukar 100 ribu dolar Menjadi 1 dolar Jumlahnya 100 ribu Ya Maka itulah lagi Glikogenesis Nah Kalau gluconeogenesis Itu ialah kita menukar Bahan-bahan lain selain Glukosa Misalkan kita Ya analogi yang sama ya Kita menggunakan Emas Atau barang-barang lainnya Menjadi 1 dolar Nah itu hal yang berbeda ya Kawan-kawan ya Jadi Kalau glukogenesis tadi itu 100 ribu dolar Menjadi 1 dolar Sejumlah 100 ribu Karena memang Fartanya kawan-kawan Glikogen itu sendiri Terbentuk dari Gabungan Molekul glukosa Ya 100 ribu Molekul glukosa Yang disusun Sedemikian rupa Yang cabangnya Luar biasa Seperti itu Menjadi glukogen Nah Kalau gluconeogenesis Ya Dari bahan-bahan Misalkan seperti Virupat Raptat Sebagi Mesela asam amino Ya Kemudian juga Lemak kawan-kawan Itu juga dapat Menjadi glukosa Jadi bahan-bahan lain Dari Karbohidrat Ya Seperti itu Jangan sampai kita ketuker Antara si glikogenesis Dengan si glukoneogenesis Apalagi Di metabolisme Ya Apalagi di metabolisme Jalurnya memang berbeda Ya Reaksinya Jika Enzimnya Ya Itu berbeda sekali Oke Itu dia kawan-kawan Nah Kita langsung aja Kawan-kawan Kita masuk ke jalur Glukoneogenesis Seperti dapat Lihat di gambar berikut Jalur glukoneogenesis ini Ya Menunjukkan Dari Posisi apa Atau Di titik mana Seperti itu Ya Lakbat Virupat Ya Asam amino Ataupun Lemak Dari itu ya Lemak ini yang glisrol Seperti itu Dan juga si Propionat Itu bisa masuk ke Jalur Glukoneogenesis Dan jalur ini Sangat familiar Sekali dengan kita Setelah kita bahas Si glukolisis Ini sangat familiar Sekali Kawan-kawannya Ibarat Kalau kita Berangkat dari kampus Atau berangkat kerja ya Berangkat kerja Atau berangkat Belajar Dari rumah Ke tempat belajar Atau tempat kerja Kemudian kita Balik lagi Dari tempat kerja Ke rumah Seperti itu Kawan-kawan Ya Antara si glukolisis Dengan si glukoneogenesis Jadi mudah sekali Tapi tentu saja Ada perbedaan-perbedaan Yang misalnya Kalau misalkan Kita pulang Dari kampus Seperti itu Kita ada Berapa jalur Atau berapa jalur Kita tidak bisa Lewat di jalur itu Kembali Yang disebut dengan Jalur satu arah Kita menemukan Di kehidupan seharian Ada jalur satu arah Ada jalur yang dua arah Nah itu juga terjadi Di glukoneogenesis Dan juga glukoneogenesis Seperti kita ingat Di jalur satu Tiga dan sepuluh Atau lebih tepatnya Di langkah ya Di langkah satu Tiga dan sepuluh Yang pernah kita bahas Di glukolisis Itu bahkan jalur Satu arah Kawan-kawan Ya Dan di glukoneogenesis Juga Itu ada juga Satu arah Oke Langsung saja Kita membahas Dari bahan-bahan Tadi itu Kita akan mulai Dari view part Lalu laktat Lalu kita akan Bahas dari Si lemak Ya Lalu asam amino Ya itu Jadi bahasan kita Terakhir Dan kita tutup Dengan Hal yang paling menarik Tentunya Yaitu clinical correlation Oke Langsung saja Kita masuk ke Pengubahan Si virupat Menjadi Glukosa Oke Kawan-kawan Seperti itu Dapat lihat di gambar ya Virupat Yang menjadi glukosa Itu melibatkan Metokondria Nah tadi Ibaratnya ya Kalau kita pulang Dari tempat kerja Ataupun kuliah Seperti itu Kita pulang ke rumah Langkah-langkah kita Melalui Jalur Kita tidak bisa melalui Jalur yang sama Kita harus muter dulu Ini juga sama Jadi virupat ini Dia harus Kemitokondria dulu Baru nanti bisa masuk Ke jalur Vospenalfirupat Lalu ke atas Seperti itu Ya menjadi glukosa Nah Kalau kita alamati Jalur 10 Atau di langkah 10 Dari glukolisis Yaitu perubahan Vospenalfirupat Menjadi virupat Yang dikatakan Seolah enzim Virupat kinase Satu arah kan Pahal-kawan ya Nah Cuma satu langkah juga Satu arah Cuma satu langkah Yaitu Vospenalfirupat Menjadi virupat Nah di glukoniogenesis Virupat ini Tidak bisa langsung Menjadi Vospenalfirupat Dia harus masuk Tadi ke mitokondria Di mitokondria Dia harus berubah Dulu menjadi Oxylacetat Ya Dari oxylacetat Dia perlu menjadi Vospenalfirupat Nah di Vospenalfirupat tersebut Ya bisa keluar Dari mitokondria Galsitosol Baru nanti Lanjutkan ke langkah Vospenalfirupat Menjadi 2 Vosporgeserat Lalu ke atas Menjadi glukosa Nah di langkah ini Kawan-kawan Enzim yang berperan Ini sangat perlu Kita perhatikan Ya ada 2 enzim Yang berperan Dalam langkah Merubah Vospenalfirupat Menjadi Vospenalfirupat Oke Yang pertama Vospenalfirupat Menjadi Oxylacetat Ini dikatakan Soal enzim Vospenalfirupat Dari Oxylacetat Menjadi Vospenalfirupat Itu oleh Vospenalfirupat Vospenalfirupat Dan enzim ini Terdapat di Mitosol Maupun di Sitosol Nah jadi Nanti di jalur yang lain Kita ketemu ya Misalkan di jalur Asam amino nanti Ya si Oxylacetat Ini Akan dirubah Di Sitosol Karena Oxylacetat Ini tidak dapat Melewati Memberan dari Si mitokondria Dirubah dulu Menjadi aspartat Seperti itu Melalui namanya Aspartat Malatsatel Misa aspartat Misa malat Itu di luar Di luar Di luar Si mitokondria Dirubah lagi Menjadi Oxylacetat Dari Oxylacetat Ketemu dengan Enzim tadi Vospenalfirupat Karboxikinase Menjadi Vospenalfirupat Lalu lanjut Ke jalur ke atas Itu merubah Atau Membentuk Si glukosa Itu dia Kawan-kawan Nah Kawan-kawan juga Perlu ketahui ya Bahwa enzim Si virupat Karboxikinase Ini Ya dia juga Memiliki Ya gugus Prostatiknya Itu yang Dibantu oleh Si biotin Yang merupakan Vitamin D Nah ini akan berkaitan Nanti di metabolisme Z-GZ Mikro Maupun nanti Ada berbagai Ion Misalnya Kalsium dan sebagainya Juga berperan Tentunya Kita gak akan bahas itu Lebih lanjut Kita langsung saja Bahas Sekarang Ke Bagaimana Laktat Berubah menjadi Glukosa Terima kasih Terima kasih.